Hai selamat pagi pemirsa dunia sehat dimanapun Anda berada jumpa lagi dengan saya Becky Tumewu yang tetap setia akan menemani Anda di acara kita yang selalu memperbincangkan topik-topik berkaitan dengan kesehatan dengan segala macam penyakit serta penanganan tepatnya apalagi kalau bukan dunia sehat hanya di DAI TV mudah-mudahan pemirsa semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya supaya bisa mengikuti acara dunia sehat dan juga bisa beraktivitas dengan segar dan bugar oke pemirsa hari ini tepat tanggal 25 April diperingati sebagai hari malaria sedunia Nah penyakit yang disebarkan oleh nyamuk Anopeles ini sudah ada sejak tahun 1600 ya dan masih menjadi masalah kesehatan global di dunia jadi di daerah-daerah tertentu di belahan dunia ini masih ada tuh penyakit malaria walaupun di beberapa tempat lainnya di area-area tertentu juga sudah dianggap tidak ada lagi dan bagaimana dengan negara kita Indonesia nih negara Indonesia masih menjadi penyumbang kasus malaria sekitar 80% ya nah jadi sekitar 80% ini kasus malaria berasal dari 5 provinsi Seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur Wow ternyata di Indonesia ini di bagian timur khususnya masih menjadi endemi malaria Nah pemirsa kita akan membicarakan malaria ini pada hari ini karena bertepatan dengan hari malaria sedunia ya kan apa penyebabnya bagaimana sih prosesnya Kemudian yang paling penting pemirsa bagaimana pencegahannya oke Nah pemirsa bersama dengan dua orang narasumber kita kali ini tapi belum saya kenalin sekarang karena saya mau mengingatkan Anda Siapa yang mau langsung bertanya nanti kepada dua orang narasumber mengenai apapun itu ya berkaitan dengan malaria Silahkan siap-siap saja telepon di 021-290-32644 Atau bisa ikutan ngobrol bersama dengan kami via Twitter yaitu Sebelum saya perkenalkan dua orang narasumber kita Saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini tentang malaria Pemirsa adanya sehat penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan global Ya penyakit yang disebabkan oleh parasit plasmodium ini bisa menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat Data World Health Organization 2014 mencatat terdapat 198 juta kasus malaria terjadi secara global Dan menyebabkan 584 ribu kematian di tahun 2013 Negara Indonesia masih menjadi penyumbang kasus kematian akibat malaria Dan beberapa wilayah yang masih menjadi endemi malaria Antara lain Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bengkulu, serta Jambi, Sulawesi, Gorentalo, dan Aceh Tingginya kasus penyakit malaria di Indonesia menjadi latar belakang berdirinya Indonesia Malaria Care Foundation Yayasan yang berdiri sejak 15 Agustus 2008 ini bertujuan untuk membantu memberantas penyakit malaria Terutama bagi mereka yang berkekurangan yang hidup di daerah terpencil di Indonesia IMCF telah melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan malaria di sejumlah daerah di tanah air Mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Denpasar, Bali, Flores, dan Nusa Tenggara Timur Ya pemirsa itulah tadi ya sekilas tentang malaria Nah inilah yang akan kita bahas bersama dengan dua orang narasumber kami Dalam kesempatan ini yang pertama adalah Dr. Tiroi Sari R. Simanjuntak Beliau adalah spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau Apa kabar dokter? Baik ma Selamat datang lagi di dunia sehat Kemudian ada Bapak Kanisius kami dari IMCF Ya Pak ya IMCF ini adalah salah satu yayasan yang concern terhadap malaria Yaitu Indonesia Malaria Care Foundation Betul ya Pak ya Oke Aduh Pak Kanisius jadi ingat sekolahan Oke Baik tanya dulu sama Dr. Tiroi ini Dok jadi penyakit malaria apakah itu? Ya Penyakit malaria itu merupakan satu infeksi Parasit yaitu plasmodium yang menyerang sel darah merah atau eritrosit Oke Jadi sebenarnya kalau dijelaskan ya sederhana gitu ya Tetapi begitu kena gak sederhana gitu ya dok ya Oke Nah penyebab dari penyakit malaria ini berarti apa dokter? Parasit ya Oke Nah jadi gimana tuh dok? Boleh diceritain sedikit mengenai si parasit ini? Ya parasit plasmodium ini Ya yang kita kenal sekarang ada lima jenis Nah itu ditularkannya melalui nyamuk Mbak Beki Oke Dan nyamuknya ini nyamuk anopeles ini? Ya betul Oke berarti memang yang dikenal sebagai nyamuk malaria itu adalah nyamuk anopeles Oke Nah nyamuk anopeles ini dok biasanya beradanya di mana? Biasanya itu berada di daerah-daerah yang rawa-rawa Oke jadi dia emang senengnya di air gitu ya Iya Rawa-rawa air bersih, air kotor? Di rawa-rawa tentu saja air kotor ya Di daerah sekitar pantai biasanya Oh deket-deket pantai Oke baik dokter Nah sekarang kita agak-agak ke ini dulu nih IMCF ya Indonesia Malaria Care Foundation Ini adalah salah satu yayasan yang concern terhadap malaria Iya bisa diceritakan terlebih dahulu nih Pak Apa sih awal atau bagaimana awal berdirinya latar belakang? Oke makasih Mbak Beki Saya sebenarnya dengan latar belakang jurnalis ya sebelumnya Kemudian terjun ke lembaga ini atau mendirikan lembaga ini sebenarnya Ada latar belakang pribadi yang sangat menyakitkan terhadap malaria Saya adalah penderita malaria berat dan saya sangat benci dengan malaria Oke Kenapa saya benci? Karena delapan saudara saya meninggal karena malaria Jadi itu yang membuat saya kemudian memutuskan untuk mendirikan lembaga ini Sebagai bentuk perlawanan saya terhadap malaria Yang kedua saya punya pengalaman yang agak menyakitkan dengan malaria Sejak saya kecil sampai dengan saya kuliah saya hampir tidak pernah luput dari malaria Jadi kalau Mbak Beki mungkin belum pernah alami Saya sudah sangat sering Jadi datang-datang lagi gitu ya? Saya sudah lupa berapa kali saya terkena malaria Tetapi saya masih ingat saya pernah di infus itu 18 botol Dalam sekali-sekali kejadian Dan saya punya kasus pengalaman yang sangat menyakitkan ketika lulus ujian SMA Pada saat itu saya 3 hari atau 4 hari sebelum ujian lulus SMA Kena lagi? Saya terserang malaria Saya tidak bisa mengikuti ujian Pada saat ujian itu saya meminta teman saya Kebetulan saya tinggal di asrama Saya minta teman saya untuk belajar di samping tempat tidur saya Selama ujian Kemudian saya mengikuti ujian susulan Karena kepala saya sangat pusing dan demam tinggi Saya tidak bisa konsentrasi Lalu saya meminta teman saya untuk belajar di samping saya Setelah ujian kami pada saat itu diinformasikan ada satu orang yang tidak lulus Dan teman-teman dan guru-guru meyakini bahwa saya yang tidak lulus pada saat itu Karena saya sakit Karena dalam kondisi tidak sehat waktu itu ya Tapi ternyata Mbak Beki Yang tidak lulus itu adalah teman saya yang tadi membantu saya tadi Ini yang menyakitkan sekali Saya merasa sangat bersalah terhadap teman saya Karena malaria Kemudian teman saya menjadi tidak lulus Ini sangat menyakitkan Karena itu saya mendirikan lembaga ini Sebenarnya atas dasar benci terhadap malaria Karena malaria telah merenggut hal terindah dalam kehidupan saya Jadi karena tadi ini dasarnya adalah kebencian terhadap malaria Dan kita juga punya dokter Tiroi Yang bisa menceritakan seperti apa sih malaria Dan yang paling penting adalah pencegahannya Oke Jangan kemana-mana pemirsa Tetap di acara kita Dunia Sehat hanya di DAI TV Ya pemirsa kita kembali lagi di acara kita Dunia Sehat dan kali ini kita masih membicarakan tentang penyebab malaria dan penanganannya Kenapa kita bicara soal malaria Karena hari ini tanggal 25 April Ya ini adalah hari malaria sedunia Dan sudah hadir bersama dengan kami Dua orang narasumber yang satu dokter Tiroi Ya Siman Juntak Beliau adalah spesialis penyakit dalam dari rumah sakit medika permata hijau Jadi dokter Tiroi nanti bisa bercerita kepada kita Apa sih itu malaria tadi udah diceritain ya penyebabnya Dan kemudian bagaimana semuanya tentang penyakit ini Sementara ada juga bersama dengan kami Bapak Kanisius kami Yang tentu Bapak Kanisius ini walaupun tadi baru cerita sedikit Tapi sudah sangat mengena ya di hati Karena ternyata mendirikan dan memimpin Indonesia Malaria Care Foundation ini Karena berdasarkan kebencian dari Pak Kanisius kepada malaria ini ya Pak Karena begitu banyak merenggut semua kesukaan yang mestinya Pak Kanisius miliki Dan itu tentu sangat berharga ya Oke Pak Kanisius kita balik dikit nih kepada Indonesia Malaria Care Foundation Jadi tadi kan kita sudah tahu oh latar belakangnya begitu ya Tapi visi dan misinya jadi apa nih Pak? Visi atau misi kami sederhana saja Kami ingin menjadi bagian atau ingin berpartisipasi Membantu pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Untuk mengeliminasi malaria Terutama di daerah-daerah terpencil Dengan fokus utama untuk membantu mereka yang sangat sederhana Orang-orang miskin Oke Misi kita Jadi mungkin membangkitkan juga kesadaran gitu ya Tentu Mbak Beki Membangkitkan kesadaran dan memang kalau misalnya bisa Kita tolong untuk meringankan atau untuk mengurangi ya kan Jumlah dari korban malaria kenapa enggak gitu ya Oke baik Nah dok kita pingin mengenali nih malaria kan kalau tidak kenal tidak tahu gitu ya Jadi ciri nyamuk ini seperti apa nih dok? Kan katanya nyamuk demam berdarah beda Nyamuk itu beda ya kan Nyamuk biasa beda Nah kalau malaria ini kayak apa nih penyamuk anopeles ini? Ya nyamuk anopeles ini biasanya terdapat pada daerah-daerah endemis Yaitu pada daerah rawa-rawa Pada daerah sekitar pantai Seperti itu Nah kalau di nyamuk Aedes aegypti yang demam berdarah ya Dia kan nyamuknya khas tuh berbelang-belang Tapi kalau nyamuk plasmodium malaria ini Nyamuk anopeles ini maaf Itu enggak ada bentuk yang khas seperti si Aedes aegypti Jadi dia seperti nyamuk kebanyakan Nyamuk biasa Tetapi dia biasanya pada daerah rawa-rawa Pada daerah sepanjang pantai Oke Mbak Biki saya tambahkan sedikit Boleh boleh Pak Anisus Jadi ciri khas nyamuk malaria Pada saat istirahat dan menyengat atau menggigit Menungging Bentuknya menungging Membentuk sudut 90 derajat Oh jadi dia nungging banget gitu ya Jadi kalau kita lihat pantatnya nungging ke atas Itu nyamuk anopeles Sedangkan nyamuk yang lain dia posisi datar Biasa aja Lalu kemudian jentiknya Jentik anopeles itu Itu posisinya sejajar dengan permukaan air Oke Kalau kita lihat di dalam selokan atau apa Dia sejajar dengan permukaan air Sedangkan nyamuk Aedes aegypti Atau kuleks dan nyamuk lain Dia tegak lurus dengan permukaan air Lalu telurnya Telur nyamuk anopeles terpencar-pencar Sedangkan telur nyamuk Aedes aegypti Itu mengumpul pada satu tempat Ini yang membedakan nyamuk anopeles dengan Aedes aegypti Ciri khusus yang lain adalah Aedes aegypti menyerang pada malam hari Sedangkan Aedes aegypti pada siang hari Dan menyukai tempat-tempat kotor Kalau Aedes aegypti kan lebih kepada tempat yang bersih Air juga air bersih Jadi walaupun bentuk fisiknya tidak jelas dari yang lain Tapi ada bentuk-bentuk kegiatannya yang bisa dikenali Bahwa ini anopeles Oke berarti dok Kalau tadi dikatakan kan Kayak nyamuk yang menggigit itu biasanya yang nyamuk perempuan ya Kalau ini juga dok? Iya Oh juga ya Nyamuk anopeles yang betina Betina ya betina Baik 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 Saya tambahkan sedikit Jadi Aedes aegypti Semua nyamuk itu Kalau yang gigit itu perempuan ya Yang datang ke rumah kita itu nyamuk perempuan Jadi yang nakal itu sebenarnya nyamuk perempuan Oh oke oke Nyamuk jantan itu mereka Jantannya pada dimana tuh Pak? Mereka menghisap madu Oh gitu Jadi madu-madu seperti ini mereka isap madu Sedangkan nyamuk betina itu yang menghisap darah kita Iya Untuk membantu proses penyimpanan makanan dalam telurnya Oh iya iya Jadi untuk kepentingan berkembang biak Berkembang biak Wow luar biasa ya Baik Nah dok Kalau malaria itu ada berapa jenis dok? Katanya ada tiga ya Oh justru malaria itu ada sekarang ada Lima Lima jenis Oh dok tersebut kan Oke 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 Ada apa namanya plasmodiumnya Terutama ini dari plasmodiumnya Plasmodiumnya itu parasitnya ya dok? Vifax Kemudian ada yang falsiparum Kemudian ada yang malaria Dan ada yang ovale Dan yang paling terakhir itu yang Kita temukan di Sarawak Oh namanya keren-keren ya dok ya Iya Cuman ngeri ternyata ya Oke oke Nah bisa dijelaskan gak dok Yang membedakan mereka berlima itu Apanya sih gitu? Itu dari gejala-gejala klinik yang ditimbulkan oleh Plasmodium tersebut ya Kalau misalnya Kalau plasmodium yang Vifax Itu yang kita kenal dengan malaria tersiana Ya kemudian plasmodium malaria Itu yang kita kenal dengan malaria kuartana Ya Plasmodium yang falsiparum Itu yang kita kenal dengan malaria tropicana Itu yang paling berat nanti dia Gejala dan komplikasinya Oh gitu Dan plasmodium ovale itu Itu yang paling ringan Oke 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 Mbak Biki saya tambahkan sedikit Boleh boleh silahkan Pak Di Indonesia umumnya terjadi Atau banyak kasus itu disebabkan oleh dua Ya Yang pertama itu falsiparum Dan yang kedua Vifax Oke Falsiparum ini bisa menyebabkan malaria berat Atau yang disebut dengan selebral malaria Ya Itu gejalanya Orang bisa pingsan Kejang-kejang Sampai koma bahkan Sebisa meninggal Karena menyerang sel Pembulu darah otak Sedangkan Vifax itu sedikit lebih ringan Tetapi Vifax ini Dia bisa inkuban dalam sel hati kita Bisa lima tahun Jadi kalau orang tidak melakukan treatment dengan baik Atau pengobatan dengan baik Jadi dia bisa datang lagi Dia bisa datang lagi Atau bisa kambuh lagi Oke oke Nah jangan kemana-mana nih pemirsa Karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita Dan untuk Anda yang mau telepon Silahkan di 021-290-32644 Nanti bisa langsung tanya sama Dr. Tiroi Atau kepada Bapak Anisius Nah tapi sekarang saya akan mengajak Anda Untuk mengikuti info sehat Yaitu cara mencegah malaria Pemirsa dunia sehat Malaria menjadi salah satu penyakit fatal Yang diakibatkan oleh parasit plasmodium Yang dibawa nyamuk anopeles Oleh karena itu Untuk terhindar dari gigitan nyamuk anopeles Ada beberapa cara yang bisa dilakukan Gunakan pakaian warna terang Memakai pakaian dengan warna terang Akan menjauhkan nyamuk Dan bisa mencegah malaria Pakaian berwarna gelap Lebih menarik bagi nyamuk Dibandingkan dengan warna terang Jadi usahakan memakai pakaian Dengan warna yang lebih terang Penolak nyamuk Salah satu hal yang bisa dilakukan Untuk mencegah gigitan nyamuk malaria Adalah dengan memasang korden Pada jendela atau tempat tidur Anda juga bisa menggunakan Bahan-bahan alami lain Seperti kulit jeruk Atau lavender Untuk mencegah gigitan nyamuk Tempat sejuk Nyamuk malaria Tidak tahan suhu dingin Sehingga berada di tempat yang dingin Secara alami Akan menjauhkan Anda Dari nyamuk malaria Oleh karena itu Ada baiknya Anda menggunakan pendingin di ruangan Untuk terhindar dari nyamuk Ciptakan lingkungan hidup yang bersih Dan juga sehat Faktor lingkungan meliputi banyak hal Antara lain suhu udara Kelembaban udara Sinar matahari Hal tersebut juga akan berpengaruh Pada masa hidup Dan ketahanan nyamuk Ya pemirsa kita lanjutkan kembali Obrolan kita dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Di acara dunia sehat Yuk kita gabung Karena topik kita kali ini adalah topik yang sangat penting Yaitu mengenai penyakit malaria Karena hari ini adalah hari malaria sedunia 25 April Bersama dengan dokter Tiroi Saribe Simanjuntak Dari rumah sakit medika permata hijau Dan juga dengan bapak kanisius kami Dari Indonesia Malaria Care Foundation Nah dok Eh bapak dulu bapak Saya mau tanya Pak jadi gimana nih saat sekarang Kondisi malaria di Indonesia Kita perlu mengapresiasi kerja dari Kementerian Kesehatan Dan Dinas Kesehatan Yang selama ini sudah dibantu oleh Global Fund Yang selama beberapa tahun terakhir ini sangat aktif Untuk memberantas malaria di Indonesia Dan itu terlihat terjadi penurunan kasus yang luar biasa Sebagai perbandingan saja Data survei kesehatan rumah tangga yang dilakukan oleh WHO tahun 2001 Ada 38 ribu orang meninggal dunia karena malaria di Indonesia Ada sekitar 117 juta yang terinfeksi malaria Dan productivity loss atau kerugian ekonomi akibat malaria Itu sekitar 3,1 priliun Kenapa demikian? Karena seorang penderita malaria tidak bisa bekerja antara 7 sampai dengan 14 hari Jadi terjadi kerugian ekonomi Betul, betul Karena gak bisa ini ya produktif ya Ya tidak produktif Oke Nah Pak Canisius berarti Kalau sekarang ini Di Indonesia tuh daerah-daerah mana saja yang masih ada malaria-nya? Malaria saat ini lebih mendominasi di Indonesia bagian timur Oke Ada 42 kabupaten Yang masih tergolong dalam daerah dengan endemis malaria tinggi Kelima provinsi itu antara lain Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Maluku Utara Oke Perlu saya informasikan juga Jadi sekarang ini kasus malaria sudah cukup baik ditangani Dengan indikasi dari annual parasite incident atau kasus malaria per tahunnya itu Oke Yang sudah di bawah 0,58 per seribu penduduk saat ini Angka tahun 2015 Itu angka tahun 2015 Sedangkan tahun 2013 masih Ya 2013 masih sekitar 1,38 per seribu penduduk Menurut catatan Dinas Kesehatan Oke Pak Canisius, terima kasih Nah dokter, sekarang bicara soal gejala dok Jadi apa nih gejala malaria Nanti mungkin Pak Canisius juga bisa cerita dari pengalamannya Pak Canisius ya Tapi dok, gejala malaria yang perlu kita waspadai Iya Gejala yang paling khas adalah demam Ini yang kita kenal dengan di kedokteran ya Ilmu kedokteran kita kenal dengan trias malaria Jadi penderita-penderita pasien-pasien malaria biasanya mengalami demam Dengan sebelumnya didahului dengan menggigil Mbak Dengan menggigil dulu ya Menggigil sampai seluruh badannya bergetang Sampai giginya bisa gemretek Bahkan sampai tempat tidur itu juga bisa bergoyang ya Yang pernah saya lihat di pasien saya ya Seperti itu Nah kemudian setelah menggigil Nah itu berarti sebenarnya pertanda bahwa suhunya akan naik Kemudian penderita akan panas Panasnya ini bisa tinggi ya Mbak ya Bisa sampai 40 derajat atau lebih Seperti itu ya Nah kemudian sesudah fase panas ini Yang terjadi biasanya 1-2 jam Itu akan terjadi yang namanya fase berkeringat Jadi dia akan berkeringat banyak seperti itu Jadi ini disebut trias malaria demamnya Karena memang sangat khas sekali Sebelum panasnya naik Dia akan menggigil Menggigil kemudian panas Sesudah panas Dia akan terjadi fase berkeringat banyak Seperti itu Nah selain demam tentu saja Dia akan merasa badannya terasa seperti sakit semua Seperti itu ya Lemes Remuk Bahkan juga bisa disertai dengan batuk dan pilet Karena malaria ini juga tergantung dari daya tahan tubuh seseorang Seperti orang-orang yang sudah mempunyai riwayat malaria Kenapa dia bisa kambuh lagi-kambuh lagi Itu tergantung dari imunitas tubuhnya Oke Hanya batuk pilek biasa itu bisa menyebabkan Bisa mengarah ke sana Malarianya kambuh kembali Seperti itu Oke oke Jadi ibaratnya dokter Malaria ini sekali kita kena Dia akan selalu ada Di tubuh kita Atau bagaimana tuh parasitnya Tapi kalau kita kuat Dalam arti kita kuat Ini tidak bereaksi gitu Tapi kalau kita drop gitu Ini bisa keluar lagi gitu Gejalanya gitu Dan harus diobati lagi Gitu ya dok ya Oke nah mungkin bisa Nah ini saya mau tanya nih pengalamannya Pak Canisius Gimana Pak Jadi saya sambung lebih dulu tadi Pertanyaan lebih dulu tentang Gejala-gejala malaria Itu ada disebut dengan malaria ringan Dan malaria berat Ya gejala malaria ringan Seperti tadi sudah dijelaskan Oleh dokter Tapi untuk gejala malaria berat itu Biasanya terjadi kejang-kejang Pada anak-anak atau siapapun Itu malaria yang disebabkan oleh Falsiparum tadi Itu bisa terjadi kejang-kejang Lalu pingsan sampai koma Jadi orang kalau sudah ada gejala panas-panas tinggi Seperti tadi Lalu kemudian dia mulai bicara Bicara sembarangan Kemudian diam Lalu seperti orang gila Itu sebenarnya tanda-tanda malaria berat Selain itu Orang bisa pingsan Bisa sampai koma Jadi itu gejala malaria berat Oke Nah kalau dari pengalaman Bapak Canisius waktu itu Bagaimana Pak Jadi maksudnya Umur berapa pertama kali Bapak Canisius Kena malaria ini Saya kurang tahu tapi saya masih ingat itu Ketika saya masih kecil Saya mengalami demam yang luar biasa Seperti dokter tadi katakan Yang digambarkan dokter Bahwa itu sekujur tubuh kita itu gemeter Lalu kita merasa panas yang luar biasa Suhu tubuh begitu tinggi Tetapi pada saat itu juga kita merasa kedinginan gitu kan Oh iya 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 Tubuh kita dingin Oke Lalu sakit kepala yang luar biasa Oke Menyebabkan kita susah memandang Oke Nah ini akan kita lanjutkan kembali Hari ini pemirsa obrolan kita Bersama dengan Bapak Canisius dan Dr. Tiroi Jangan kemana-mana Sekarang saya akan mengajak Anda Untuk mengikuti info sehat Manfaat buah gandaria bagi kesehatan Ini dia Pemirsa dunia sehat Buah gandaria atau buah yang berasal dari Kepulauan Indonesia dan Malaysia ini Ternyata memiliki kandungan nutrisi Yang kompleks dan bermanfaat bagi kesehatan Dan berikut ini manfaat buah gandaria Yang perlu Anda ketahui Kesehatan kulit Buah gandaria mengandung vitamin C Yang dapat membentuk jaringan kolagen Dan menyehatkan kulit Selain itu Kandungan beta-karoten yang ada dalam buah ini Memberikan vitamin yang baik untuk kulit Serta kandungan air yang banyak Akan senantiasa membantu melembabkan kulit Sehingga kesehatan kulit Tetap terjaga Memiliki kandungan air dan serat yang cukup Kandungan air hingga 86,6 gram tergolong Cukup tinggi dan baik Untuk sistem pencernaan Selain itu ditambah lagi Kandungan serat yang banyak Akan membuat proses penyerapan makanan Lebih cepat dan lancar Hal ini baik untuk mencegah terjadinya endapan Yang menyebabkan kanker Di dalam saluran pencernaan Mengatasi susah BAB Kandungan air dan serat yang tinggi pada buah Gandaria Membantu mengatasi sembelit atau buang air besar Dan serat membantu dalam proses penyerapan menjadi lebih lancar dan cepat Kesehatan jantung Hasil penelitian yang dipublikasikan American Journal Nutrition September 1999 Menemukan bahwa serat merupakan penangkal yang baik Untuk melawan penyakit jantung Penelitian tersebut menambahkan Bahwa memenuhi kebutuhan serat 26 gram per hari Dapat mencegah resiko penyakit jantung 40% lebih rendah Ya baiklah pemirsa Kita lanjutkan kembali ya Di acara dunia sehat Kita sedang berbincang tentang penyebab malaria Dan bagaimana penanganannya Serta yang paling penting juga adalah nanti pencegahannya Bersama dengan dokter Tiroi Sari Besiman Juntak Beliau adalah spesialis penyakit dalam Dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau Dan juga ada Bapak Kanisius kami Dari Indonesia Malaria Care Foundation Oke nah berarti tadi kita udah membahas nih Tentang macem-macem ya Sampai kepada penyebab, gejala juga Tadi juga Bapak Kanisius bahkan menambahkan Dari pengalaman beliau pribadi Yaitu bahkan gejala ada yang ringan dan ada yang berat gitu ya Nah berarti memang Kalau dilihat penyakit ini gitu Ditinjau di lapangan Mungkin saya ingin tanya kepada Pak Kanisius nih Siapa nih Pak yang paling berpotensi untuk bisa terkena penyakit ini? Yang paling rentan terhadap malaria adalah Ibu hamil dan anak balita Oh Dan anak-anak Oke Karena ibu hamil Seperti tadi sudah dijelaskan dokter Dan juga saya tambahkan tadi Bahwa malaria itu Menyerang pertama sel hati kita Kemudian dia membentuk merosuit dalam Dalam liver kita Dan itu Disebarkan oleh darah ke seluruh tubuh Dan menyerang sel darah merah hitam Jadi seorang ibu hamil yang tertular malaria Akan mengalami kekurangan darah Dan ini akan menyebabkan pertumbuhan janin dalam kandungannya itu Tidak bagus Kurang bagus Dan kemudian Bisa menyebabkan ibu itu keguguran Lahir dengan berat badan rendah Atau bayi itu mati Dan bahkan ibu ini bisa meninggal juga Gitu ya Oh nah jadi dok berarti Kalau yang paling rentan ini adalah Ibu hamil dan balita Ini kaitannya dengan daya tahan tubuh kah? Atau gimana dok? Ya pertama memang Semua penyakit itu berkaitan dengan daya tahan tubuh ya Apabila daya tahan tubuh kita menurun Semua penyakit juga bisa terjadi ya mbak ya Nah tapi ini khusus untuk ibu hamil Karena pada ibu-ibu hamil ini Imunitasnya menurun Ini disebabkan oleh adanya peningkatan hormon kortisol Dan hormon gonadotropin pada saat hamil Nah ini yang menyebabkan daya tahan si ibu akan menurun Oleh karena itu penyakit seperti malaria ini lebih gampang dia derita Gampang kenanya Gampang kenanya Seperti itu Oke Nah ini ada penelepon Saya jadi pikiran saya berat nih gara-gara malaria Tapi gak apa-apa Yang penting kita harus tahu betul ya Pak Canisius ya dok ya Jadi kita berpengetahuan Oke Nah ada penelepon Halo selamat pagi Dengan siapa ini Halo selamat siang Ya siang Siapa ini Ya selamat siang Pak Ibu Dari Danang ibu Danang dimana nang Pak Danang Di Jakarta Di Jakarta Oke Pak Danang apa yang mau ditanyakan Ada dokter Tiroi ada bapak Anisius Ya selamat siang dok Selamat siang Ya saya punya anak nih dok Berat badan 45 kilo Iya Dia termasuk kurus Terkena penyakit Dia pernah DBD dan malaria Anehnya ketika dia malaria menular kepada adiknya Oke Apakah malaria memang menular dok Iya Jadi memang dinyatakan malaria gitu ya Pak Danang ya Halo Pak Danang Wah terputus Padahal penting untuk tanya Pak Danang dari mana gitu ya Dok ya Maksudnya kan di Jakarta gitu kan Oke baik Nah itu gimana tuh Jadi kita coba teruskan ya Tadi pertanyaannya Pak Danang kan Menular kepada adiknya Nah itu sebenarnya juga ada di benak saya Tuh pengen saya tanya Jadi kalau misalnya Sudah ada yang tertular Kemudian apakah Kemudian nanti nyamuk Yang Yang sebenarnya Bukan nyamuk pembawa Parasit itu Terus bisa jadi Nyamuk yang menyebarkan Nah itu gimana dok Boleh dijawab terlebih dahulu Oke Sebenarnya yang memang akan kita tanyakan kepada Pak Danang ya Karena beliau kan berdomisili di Jakarta Iya Dari mana gitu ya Kalau malaria ini kan ada daerah-daerahnya Iya betul Namanya daerah endemis Dimana ada nyamuk yang anophilis Itu yang penyebab malaria Nah kemungkinan besar Ini kita harus bertanya kepada si Bapak Apakah Bapak ini pernah melakukan perjalanan Atau baru melakukan perjalanan Dari daerah-daerah endemis malaria Karena ada daerah yang di daerah Jepara Itu walaupun bukan rate-nya tinggi untuk malaria Tapi di situ insiden malaria masih ada Di daerah Jepara Bahkan di daerah Yogyakarta juga Dan juga ada daerah yang lebih dekat dengan Jakarta Yaitu Lampung Lampung Ya Banten Itu masih ada insiden malaria di situ Kemungkinan mereka habis traveling Misalnya dari Anyer Atau dari Lampung Atau bisa juga di daerah Sumatera Mbak Itu masih daerah insiden malaria juga Seperti misalnya itu Riau Jambi Bengkulu Seperti itu Jadi yang saya mau tanyakan Apakah Apa Bapak ini Baru melakukan traveling ke daerah-daerah endemis tersebut Oke apalagi dengan anak-anak gitu ya Dengan anak-anak Dan kemungkinan juga Dia akan digigit oleh nyamuknya Ya tentu saja di daerah endemis ya Mbak Oh jadi bukan karena Jadi mungkin juga dua-duanya tergigit Gitu kan disana Iya dua-duanya tergigit disana Seperti itu Dan pada saat Daya tahan tubuhnya Menurun Ya Sudah jadi gitu Karena nyamuk itu kan Habis dia bisa menggigit si kakak Dia akan menggigit si adik lagi Karena memang Kenapa kita tanyakan Travel ya Riwayat traveling Riwayat perjalanan Karena tiap-tiap nyamuk malaria itu kan Mempunyai masa inkubasi Jadi dari mulai saat dia menggigit Sampai dia menimbulkan gejala penyakit Itu berapa lama dokter Masa inkubasinya Masa inkubasinya itu ya Tergantung dari jenis-jenis nyamuk Jadi kalau untuk yang Malaria vivax Itu biasanya 12 hari Kalau untuk yang Plasmodium falsiparum Yang malaria berat itu 13 hari Kalau yang untuk malaria Oval itu 17 hari Masa inkubasinya Dan untuk yang Malaria Plasmodium malariae Malaria kuartana Itu 28 hari Oleh karena itu Sangat penting sekali Apabila kita menerima Pasien dengan demam Itu kita tanyakan Apakah Bapak pernah Ataukah pasien tersebut Pernah melakukan Riwayat perjalanan Traveling Travelingnya kemana Itu kita tanyakan Apakah ke daerah-daerah Endemis malaria Oke Saya tambahkan sedikit Boleh Pak Kandisius Memang saya mau tanya Tambahan dari Bapak Perlu diketahui bahwa Malaria itu Penyakit menular Jadi ini perlu diingat Bahwa Malaria itu Suatu penyakit menular Yang ditularkan oleh Nyamuk Anfeles Bisa saja Di suatu tempat itu Dia secara Secara Geografis Dia bukan Bukan daerah endemis Tetapi parasit Yang paling penting Ini parasit Parasit itu Kalau sudah ada Di dalam tubuh seseorang Mungkin saja Di daerah seperti Jakarta Atau di Di daerah sekitarnya Itu Punya nyamuk Anfeles Ini yang bisa ditularkan Dari si Apa Satu penderita Ke penderita yang lain Perlu kita ketahui Bahwa satu Ekor nyamuk Anfeles Bisa menularkan Kepada 25 25 orang 25 orang Karena jangkauan terbangnya Sekitar 100 meter Lalu yang berikut Yang perlu kita ingat Bahwa Malaria ini Bisa disembuhkan Yang perlu diketahui Bisa disembuhkan Karena itu Bapak tadi Disarankan Untuk segera Ke rumah sakit Untuk melakukan Pemeriksaan darah Untuk mengetahui Apakah itu Disebabkan oleh malaria Atau demam berdarah Dan jangan lupa Untuk mengkonsumsi obatnya Sampai Sampai tuntas Karena Kalau kita konsumsi Obatnya tidak tuntas Tanggung gitu ya Tanggung ya Itu akan menyebabkan Resistensi Resistensi terhadap Obat itu Jadi seperti Pemakaian antibiotik Gitu ya Oke Yang kedua Selain resistensi Nanti terjadi Inkubansi Seperti yang tadi Dokter sudah jelaskan Bahwa Sel Parasit malaria Itu masih akan tetap Berada dalam sel hati kita Baik Jangan kemana-mana Pemirsa Kita masih di Acara Dunia Sehat Dan sekarang Saya ingin mengajak Anda Untuk mengikuti Tips kesehatan Terlebih dahulu Yaitu Kenali Gejala Malaria Tips kesehatan Kenali Gejala Malaria Tubuh menggigil Dari mulai ingeksi awal Hingga masuk masa inkubasi Batu keringan dan demam Sakit kepala Mulai mengeluarkan keringat berlebihan Pada siang dan malam hari Sakit perut Seperti mual Tidak nafsu makan Diare Dan perut kembung Tubuh lemak Ya baik pemirsa Kita lanjutkan kembali Obrolan kita mengenai penyakit malaria Karena hari ini 25 April Adalah hari malaria sedunia Bersama dengan Dr. Tiroi Sari Beisiman Juntak Dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau Dan juga Bapak Kanisius kami Dari IMCF Berarti soal pengobatan Tadi kan Bapak sempat menyebutkan Pengobatannya harus tuntas Nah sebenarnya gimana tuh dokter Yang dimaksud dengan pengobatan malaria ini Yang seperti apa Yang pada saat ini pengobatan malaria Yang diberikan adalah berdasarkan WHO Itu adalah Artemisin Base Kombinasi Terapi Jadi sudah menggunakan ACT Artemisin Kombinasi Terapi Itu terdiri dari 5 jenis Nah pengobatannya itu tentu saja ya apabila kita sudah Tegak diagnosanya Pasien tersebut malaria Kita akan memberikan obat-obatan tersebut selama kurang lebih 2 minggu Biasanya kalau pasien rawat inap kita butuhkan waktu Rawat inap selama 7 hari Kemudian dia pulang Kita masih meneruskan pengobatannya selama 1 minggu Jadi semuanya itu memerlukan waktu 14 hari atau 2 minggu Dan yang paling penting lagi adalah obat-obat tersebut harus diminum habis Harus maksimal pengobatannya Karena kan biasanya kan pasien-pasien Oh enggak dok saya sudah rasa lebih enak nih Pusingnya enggak ada Apa sih kenapa mesti minum obat selama itu Ya itu karena tentu saja pengobatan yang maksimal Akan memberikan hasil yang maksimal Kita juga tentu saja mencegah resistensi Jadi dia malah jadi karena minum obatnya enggak maksimal Malah dia jadi kebal sama obat-obatan tersebut Jadi ibaratnya kalau bicara obat seperti TBC juga gitu ya dok ya Seperti tuberculosis harus bener TB-TB sekarang disebutnya kan banyak TB Harus bener-bener dituntaskan gitu ya pengobatannya Oke nah ini ada penelpon lagi Sebelum saya juga mau tanya nanti pencegahannya Oke dengan siapa? Halo selamat siang Halo Halo selamat siang Ya selamat siang dengan siapa ini? Dengan Ibu Kiki di Depok Ibu Kiki di Depok Gimana Ibu Kiki? Apa yang mau ditanyakan? Ini saya mau tanya dengan Dr. Tiroi Iya Kan saya setelah melahirkan Saya tuh sering menggigil gitu dok Nah saya bingung ini antara malaria Ataukah memang efek dari saya itu menyusui gitu Tapi kayak gejalanya kayak misalnya siang sering berkeringat Malam juga berkeringat Itu tuh juga saya alami seperti itu Cuman waktu itu waktu saya ke dokter Apa namanya ini cuman apa kayak abses gitu dok Katanya dari payudara saya Cuman selama kan anak saya sekarang tuh sembilan bulan Tentang dari sembilan bulan itu Ada kali sekitar Berapa? Dua minggu sekali Saya tuh sering menggigil kayak gitu dok Oke Gimana caranya supaya saya tuh Biar lebih tahu Saya tuh malaria atau Memang efek dari menyusui seperti itu dok Oh oke 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 Sebentar Ibu Kiki Apa ada yang mau ditanyakan dulu nih dok Kepada Ibu Kiki Sebelum dijawab pertanyaannya Iya Ibu ini gejalanya sesudah melahirkan ya Bu ya? Setelah melahirkan Apakah pada saat Ibu hamil Ibu pernah melakukan perjalanan keluar kota? Memang saya dulunya memang dari kecil Saya tinggalnya di Cilegon, Banten dok Oke Nah setelah berapa bulan ini saya di Depok Oke Ibu Kiki ini maksudnya menggigil ini karena demam ya? Iya karena demam Oke Cukup dokter? Ya cukup dokter ya? Oke Ibu Kiki kita akan coba jawab pertanyaannya ya Jadi gimana nih dok Kalau tiap ya repot juga ya Sembilan bulan Masih menyusui Kemudian setiap per dua minggu sekali Mengalami hal yang begini gitu Nah gimana nih dok? Sebenarnya ya Kalau yang berkaitan dengan malaria Mbak Beki Itu kan ada malaria tersiana Ada malaria kuartana Seperti itu Itu dia akan mengalami Menggigil demam ya Panas itu Kalau yang tersiana Tiga hari sekali Kalau yang kuartana Empat hari sekali Nah kalau ibu ini Ini kan per dua minggu Kemudian juga ternyata kan Ibu ini ada Abses ada infeksi ya Di payudaranya Tapi kalau Karena menyusui Ya karena menyusui Tapi kalau beliau Mau tahu secara jelasnya Tentu saja kami akan Menganjurkan pemeriksaan darah Yaitu pemeriksaan darah malaria Dan juga tentu saja pemeriksaan darah Untuk jenis bakteri yang lainnya Seperti itu Jadi saran saya adalah Tentu saja menghubungi Dokter Dan kemudian untuk meminta Pemeriksaan darah Seperti itu Oke Nah jadi untuk pencegahan Nah Pak Anisius Ini mungkin berkaitan dengan Apa yang juga dilaksanakan Dalam yayasan gitu ya Sosialisasi Untuk masyarakat Gimana sih Supaya terluput Selamat dari Malaria ini Jangan sampai kena gitu loh Kan pertama pencegahan Lebih penting dari sekedar pengobatan ya Pak Anisius Gimana Untuk pencegahan malaria ini Perlu diingat ada tiga hal Yang pertama itu Menghindari diri dari gigitan nyamuk Dengan cara Tidur menggunakan kulambu Kemudian menggunakan obat anti nyamuk Kalau kita berada di ruang tamu Atau kita hendak keluar rumah Disarankan untuk tidak keluar rumah pada malam hari Tapi kalau kita mau keluar rumah Sebaiknya menggunakan baju lengan panjang Atau celana panjang Yang kedua Membasmi jentik dan nyamuk Jadi menjaga kesehatan lingkungan gitu ya Ibaratnya ya Yang kedua Membasmi jentik dan nyamuk Dengan cara melakukan penyemprotan Penaburan abate dan lain-lain Obatnya itu Dan yang ketiga Menjaga kesehatan lingkungan di sekitar kita Ini yang paling penting Jadi supaya kita tidak terhindar dari Kita terhindar dari sengatan nyamuk Anuvelis ini Genangan-genangan air di sekitar rumah kita Di lingkungan kita itu harus ditutup ya Ditutup kaleng-kaleng bekas di kubur Menguras bak mandi Lalu kemudian Membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitar rumah kita Sehingga tidak terjadi Di IMCF dalam program kami Itu kami membuat apa yang disebut dengan Resapan Resapan air Jadi kami membangun Resapan-resapan air Di belakang kamar mandi Maupun di tempat cuci piring Supaya air tidak tergenang Dia langsung meresap ke dalam Sehingga kering Gitu ya Oke Dokter Tiroi terima kasih Pak Kanishus terima kasih Dan saya doakan Supaya sosialisasi dan kegiatan yayasan Akan berjalan terus dengan baik Dan supaya korban-korban malaria Di Indonesia ini semakin berkurang Ya Ininya angkanya Baik Dan Bapak Ibu Sampai disini aja nih Pemirsa Kita pertemuan kita Di acara Dunia Sehat Ingat kita harus memperhatikan Lingkungan kita Supaya semuanya bisa lebih bersih Dan tentunya lebih sehat Kritik dan saran silahkan Di SMS aja ke 0889-8100-5000 Dan juga bergabunglah bersama dengan kami Di Facebook Yaitu Dunia Sehat Daai TV Saya Begitu May Undur diri Sampai jumpa lagi Di acara Dunia Sehat selanjutnya Salam Sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!